Sudah selesai dan jadinya satu putaran, apakah hasil sejauh ini sudah cukup sesuai ekspektasi dan bagaimana menurut Anda pelaku pasar merespon hal ini? Terlihatannya sudah cukup terreflect ya kalau kita lihat dari hasil pemilihan umum kemarin, di mana kita sempat ada spike di indeks naik ke 7.400, sempat tembus all time high, tapi kembali terkoreksi lagi di level 7.300an, which is currently is our strong support. Jadi kayaknya market juga sudah mengantisipasi hasil pemilu yang sudah kelihatan dari beberapa bulan yang lalu. Oke baik, jadi sudah terprice in gitu ya Bu ya dalam hal ini. Nah Bu dengan ini pemilunya sudah selesai satu putaran, market itu kan selalu bersifat pragmatis. Dalam hal ini jika wait and singnya terlalu panjang itu akan menyebabkan volatilitas yang lebih besar lagi. Nah dengan pemilu ini sudah pasti satu putaran, kira-kira sektor apa saja yang akan memiliki prospek yang jauh lebih positif dengan ya terpilihnya paslon 2 dan wait and see yang juga lebih pendek? Mungkin fenomena pemilu sudah tidak terlalu relevan ya dengan pergerakan indeks kita, melainkan kita melihat reaksi investor asing. Oke. Di mana investor asing itu masih kemarin ini sedikit demi sedikit cicil ya masuk ke dalam pasar modal Indonesia, walaupun memang ini lagi musim dividen ya untuk beberapa big banks terutama. Jadi mereka mengambil momentum seperti itu. Tapi jika kita expect ada volatilitas yang tinggi di pasar modal kita, kita harus mengakui bahwa transaksi retail ini domestically cukup sepi. Oke. Jadi mungkin sedang memasuki bulan kuasa, tapi support kita masih tetap di 7.300. Oke. Support tetap di 7.300 ya Bu ya? Itu untuk periode berapa lama Bu untuk support itu 7.300? Karena kita ketahui nanti juga ada kemungkinan besar di half itu akan ada cut rate dari The Federal Reserve. Ya. Itu masih kemungkinan besar ya. Karena hasil dari Amerika sendiri itu juga masih uncertain kalau saya lihat. inflasinya juga masih tinggi. Jadi second half, things can change. Seperti apa yang mereka sudah bicarakan dari Desember tahun lalu, ternyata tidak ada kejadiannya di bulan Maret ini. Jadi saya mengantisipasi di level 7.300 ini for another 3 to 6 months kayaknya. Oke. Jadi masih akan sideways terus ya Bu ya? Sideways di antara kisaran 7.300an saja ya Bu ya? Betul. Oke. Bu, saya masih ingin nanya sedikit tentang pemilu. Ini salah satu pesta demokrasi di dunia yang paling besar melibatkan jumlah pemilih yang luar biasa besar gitu dibandingkan negara-negara lain ya gitu ya. Bahkan negara-negara besar lain ya. Nah ini kan tentunya memberikan sentimennya cukup baik ke global karena berjalan cukup baik dan satu putaran dan relatifly stabil. Apakah ini akan memberi dampak signifikan bagi minat investasi asing terhadap pasar keuangan Indonesia? Tentunya ada kemungkinan ya karena dengan janji-janji yang sudah ditarakan oleh paslon 2 terutama dengan ekspektasi pertumbuhan yang cukup optimis ya di level 6-7 persen tentunya ini akan menarik investor asing untuk masuk ke Indonesia. Tapi sekali lagi momentumnya tidak akan menjadi panjang. Jadi mereka hanya mengambil momentum pendek-pendek ya. Karena kita juga melihat behaviornya asing itu lately they're very quick in taking profits gitu. Oke. Bu Lisa, kedepannya apa yang diharapkan pelaku pasar terhadap kebijakan pemerintahan yang baru nanti yang mungkin dapat mempengaruhi dan memberikan manfaat lebih besar lagi untuk pasar keuangan kita? Bagaimana harapan Anda? Tentunya dengan target yang cukup optimis dan janji-janji during campaign itu yang diharapkan dari pasar adalah pemimpin-pemimpin sosok-sosok ya sosok yang nantinya itu akan bisa membuat negara ini bisa achieve the target. Jadi saat ini kita pun juga walaupun berita-berita semua masih bagus ya maksudnya kita punya surplus, kita punya CPI juga membaik itu target yang dijanjikan itu atau yang akan di achieve itu relatively tinggi. Jadi yang diharapkan oleh masyarakat tentunya adalah bagaimana sosok-sosok yang nanti terpilih di kepemimpinan yang baru ini merealisasikan target yang mereka sudah taruh gitu ya. Of course, efficiency, terus less bureaucracy di dalam kepolitikan. Karena target 6-7% growth itu cukup optimis sih menurut saya. Oke, 6-7% optimis atau ambisius sih Bu Anda melihatnya? Karena kita ketahui juga ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Betul sekali, sedikit ambisius. Tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin ya seperti yang tadi Bapak Adi bicarakan di sesi berita sebelumnya. Jadi jika memang sosok-sosok pemimpin yang baik ini contoh ya Bu seperti kayak Ibu Sri Mulyani yang mempunyai kepemimpinan yang tegas straightforward gitu ya, saya rasa nothing is impossible gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.